Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ketua Asti Pemuda Bapak Nuryadi Esos MM Yang kedua Misniya Kurniawadi SSM HUM selaku penasehat Hima Prodi Manajemen Yang ketiga para pengurus Hima Prodi Manajemen yang saya cintai dan saya banggakan Dan semua peserta Jumina berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan hujah-huji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan ramah dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu Dalam keadaan sehat walafiat Dalam acara pelatihan online dengan tajuk mudah mendapat pekerjaan dengan akun Lingin Hadirin yang berbahagia Perkenankan saya Agus Prosedyo Selaku Master of Ceremony akan membacakan tusunan acara sebagai berikut Yang pertama adalah pembukaan dan doa Yang kedua sambutan Yang ketiga penyampaian materi dan jawab Dan yang terakhir keempat adalah penutup Di sini ada tata tertib yang dipatuhi oleh semua peserta Jumina Ada pun tata tertib dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut Yang pertama Semua peserta pelatihan diwajibkan memakai papi dan sopan Yang kedua peserta pelatihan tidak diperkenankan makan dan minum selama proses kegiatan pelatihan online berlangsung Yang ketiga semua peserta pelatihan diperbolehkan off camera dengan alasan Seperti untuk izin ke kamar mati Yang keempat semua peserta pelatihan diwajibkan on camp selama kegiatan berlangsung Yang demikian aturan dan tata tertib yang wajib diikuti oleh semua Jumina Dan acara pertama Marilah kita buka acara ini dengan doa Agar Juminar hari ini dapat berjalan lancar Tanpa kendala dan tentunya akan membawa manfaat bagi kita semua Berdoa mulai Kita masuk acara kedua Yaitu ada sambutan-sambutan Kepada Miss Nia Kurniawati SSM Yang Bum selaku sehat 5 protein manajemen saya mohon kesedihan untuk memberikan sambutan terima kasih Sudah terdengar Halo Kau mentulilah Sampun Bu Oke Mas sebelum saya Monggo ketua paniknya yang dulu supaya tahu ini kegiatan seperti apa temanya apa pesertanya berapa gitu ya Monggo sebelum saya Terima kasih Oke terima kasih Miss Aras Aras Kepada Ibu Ketua Dima Saya mohon kesedihan untuk memberikan sambutan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebagai Ketua HIMA, Prodi Manajemen dari Pemuda Surabaya. Kami mengadakan kegiatan ini yaitu Zoominar dengan tujuh mudah mendapatkan pekerjaan dengan akun LinkedIn. Sesuai dengan questionnaire yang tempoh hari telah kami sebarkan. Di mana dari angstil questionnaire tersebut didapatkan banyak dari mahasiswa. Belum mengetahui apa itu sebenarnya LinkedIn dan keuntungannya untuk memasukkan CV ke dalam platform ini. Jadi ini adalah acara kami yang kedua dari Pemuda Surabaya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan yang pastinya untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam mencari pekerjaan yang memang tujuan kita kan untuk itu ya, untuk bisa mencari pekerjaan yang kita inginkan. Oke. Tidak berlama-lama Ibu. Demikan sambutan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Ketua Himah. yang selanjutnya saya mohon kesediaannya terima kasih atas waktunya Miss Nia Purniawabi SSM HUM Pak STI Pemuda, Dr. Haji Nuryadi Esos MM yang saat ini sedang di luar kota. Jadi saya sebagai wakil ketua tiga bidang kebasiswaan mewakili beliau. Baik. Yang terhormat juga Pak Danang Apelianto. Selamat datang Pak. Selamat malam. Selamat malam Miss Nia. Sebagai narasumber kita malam hari ini dan juga sebagai salah satu dosen di STI Pemuda. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Oke, sami-sami Miss Nia. Yang terhormat juga tidak kalah penting Ketua Himah Management Mbak Neni. Oke. Dan seluruh jajaran Himah Man, Himah Management Masa Bakti ini. Oke. Terima kasih atas undangannya. Selamat atas diadakannya Zoominar ini. Kita biasa sebutnya webinar ya Pak Danang ya. Kita biasanya web seminar. Makanya disebut webinar. Sekali lagi selamat atas di selenggaranya webinar ini atau Zoominar ini. Dengan tajuk mudah mendapatkan pekerjaan dengan akun LinkedIn. Jadi LinkedIn kalau dalam bahasa Inggris itu kan LinkedIn itu terhubung. In terhubung dengan siapa? Nah itu nanti dijelaskan sama Pak Danang. Sejauh ini LinkedIn yang saya juga punya akunnya itu meskipun tidak secara langsung saya gunakan frequently ya. Itu sangat memberikan gambaran kita bahwa di sana itu banyak loh perusahaan yang akan menaungi kalian. Entah itu retail. Entah itu industri apapun. Nah itu banyak di sana. Nah cara koneksinya bagaimana? Nanti Pak Danang yang akan mengarahkan dan teman-teman yang lain. Oke. Saya berharap dengan terselenggaranya Zoominar ini teman-teman punya wacana. Saya tuh pengennya kemana sih setelah ini. Terus untuk bisa menjangkau perusahaan yang saya inginkan. Entah itu skala nasional, atau internasional, multinasional. Nah itu Pak Danang akan menjelaskan nantinya perbedaan itu apa. Itu apa kompetensi yang saya butuhkan. Di luar itu juga, kalaupun tidak ingin terkoneksi dengan perusahaan apapun di luar sana, paling tidak. Paling tidak teman-teman itu punya portfolio online yang nantinya, mungkin ya secara tidak sengaja nanti oh anak ini bisa content writing nih. Digunakan jasa kalian. Content writing tahu ya. Jadi teman-teman itu membuat tulisan yang akan dimuat di segala media. Entah itu melalui WordPress, terus Instagram, terus sosial media manapun, semua butuh content writer. Apalagi zaman seperti ini ya. Industry 4.0 and social 5.0 butuh namanya content writing. Sebagai gambaran saja, content writing di rumah sakit Siloam, Siloam itu kan cabangnya banyak ya. Satu kali tender, untuk satu kali konten, itu bisa 20 juta. Satu kali nulis ya. Jadi kalau teman-teman bikin flyer, flyer digital marketing, itu satu kali tender untuk satu perusahaan besar itu bisa mencapai 20 juta. Dengan apa? Bikin kata-kata doang. Nanti desainnya ada sendiri. Jadi kalau sekarang Anda merasa memiliki kemampuan menulis, nah itu dikembangkan. Untuk menunjukkan kepada publik atau hal layak, salah satunya dengan LinkedIn. gitu ya. Jadi CV kalian itu tidak hanya secara offline, tapi online juga. That's why you need tools. Anda harus punya alat. Alatnya ya LinkedIn ini gitu ya. Oke, nanti selanjutnya Pak Danang aja deh, biar misnya nggak. Oke, pesan dari ketua STI Pemuda bahwa kegiatan zoominar atau webinar yang semacam ini, kegiatan yang semacam workshop, pelatihan, mendatangkan praktisi untuk mengasah kemampuan, itu besar harapan ketua adalah untuk mengembangkan kompetensi, hard skill atau soft skill. Karena kita sekolah tinggi ekonomi pemuda. Next, ini masukkannya ya. Boleh di bidang kewirausahaan. Boleh. Pajak. Boleh. Boleh. Terus, ya entrepreneur sudah, pajak sudah, public speaking boleh. Kalau Mbak Neni ya, Mbak Neni Ketua Himaman adalah salah satu, maaf, adalah ini, kepala HRD ya Mbak Neni ya? Di salah satu. Apa HRD? Belum. Ya. Yaitu, salah satu rumah sakit di Surabaya. Pasti tahu bagaimana caranya mengasah kemampuan sebelum teman-teman itu berhadapan atau berkomunikasi dengan user. Ya. Itu Mbak, masukkan dari ketua. Mungkin, kalau nanti Mbak Neni masih menjabat, monggo dicanangkan. canangkan, kalau waktunya masih, kalau waktunya sudah tidak menutut, ya, diserahkan ke suksesernya. Ya. Itu harapannya. Kenapa? Karena HIMA, itu kan himpunan mahasiswa, jurusan, manajemen. Jadi, apapun yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan akademik, pengembangan kemampuan akademik, itu diharapkan dikembangkan di HIMAMAN. Gitu ya. Oke. Saya minta waktunya sebentar, karena ini juga titipan dari HUMAS. Boleh saya dijadikan co-host? Untuk bisa share screen, saya screen nggak harus jadi co-host ya? Atau gimana? Yang dijadikan co-host dari kampus, Nes. Oh, baik. Baik. Pak Tony, boleh saya dijadikan co-host? Pak Tony? Saya coba. Oh, langsung share. Oke. Baik, teman-teman. Mohon izin Pak Danang, ini titipan dari HUMAS ya. Oh, langsung. Karena sekarang hari Sabtu, jadi teman-teman HUMAS itu sudah pada pulang. Plus juga, ini adalah bagian dari program dari kemahasiswaan. Program dari kemahasiswaan. Sekarang, teman-teman menginformasikan kepada kalian semua ya. Sekarang sudah dibuka, apa namanya, perkuliahan regular dan perkuliahan kelas karyawan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda. Ya. Tahun ajarannya sebetulnya masih 2022-2023. Tapi kalau mau masuk di 2023-2024, itu silahkan. Kenapa Miss Nia menginformasikan di sini? Satu. Kampus kita kan kampus di mana misinya dan visi misinya adalah untuk entrepreneurship. Yang dengan harapan, teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengasah jiwa entrepreneurship-nya, jiwa komunikasinya, supaya apa? Supaya kampus ini juga terbawa namanya. Oke. Apa programnya Miss? ini ya. Ini nanti saya share ke apa namanya chatroom. Silahkan disimpan untuk teman-teman gunakan. Teman-teman sekalian, bisa kalian menggunakan program yang namanya MGM. Member Get Member. Jadi, kalian ya, masing-masing ketika memiliki teman, teman-teman, saudara, sahabat, tetangga, siapapun di sekitar Anda, yang saat ini sedang mencari kampus, khususnya kelas karyawan, yang saat ini kalian juga sudah tahu bahwa kelas karyawan itu seperti apa pekuliahannya, silahkan diajak untuk daftar ke STIE Pemuda. Kenapa demikian? di situ ada 10 alasan memilih kuliah di STIE Pemuda. Diajak ya, untuk masuk ke ST Pemuda di jurusan S1 Management dan D3 Akuntansi. Beberapa di antara kalian, mungkin juga kelas karyawan, jadi silahkan diinformasikan seperti apa perkuliahan di sini. Pesan Miss Niasi, share yang baik-baik, karena ini kampus kalian sendiri. Ada bursa kerjanya, ada penyalurannya, ada yang namanya informasi pekerjaan, ada penyalurannya. Secara aktif tanya ke bursa kerja, boleh. Kadang Miss Niasi juga share kok lowongan ke kelas-kelas. Kalau yang Miss Niasi ajar, yang Miss Niasi perkuliannya, Miss Niasi ampuh. Apa privilege untuk kalian sebagai member, get member program? untuk Anda yang membawa mahasiswa, saya jadikan agen atau marketingnya. Untuk perkuliahannya mulai Maret ini sudah bisa, untuk yang semester genap. Kalau mau ikut yang ajaran 2023-2024, silahkan perkuliahannya September. alurnya nanti bisa japri ke nomor yang tertera. Terus, sebagai agen atau marketingnya, ada reward atau bonus untuk kalian. Itu kan nambah uang saku juga. Berapa Miss Niasi? 500 ribu per siswa yang daftar. Keluarnya kapan? Keluarnya setelah mereka atau calon mahasiswa ini daftar ulang. Gitu ya. Jadi, silahkan untuk teman-teman menjadi agen-agen marketing kampus sendiri. Supaya maju kampusnya, supaya banyak yang daftar. Semakin banyak daftar, semakin terkenal, semakin maju, fasilitas juga nambah gitu ya. Akreditasi juga nambah. Syukur-syukur kalau nanti angkatannya Mbak Neni, banyak yang daftar, akhirnya akreditasi juga jadi unggul atau A. Gitu ya Pak Danang ya? Kan gambarannya seperti itu. Betul, betul, betul. Oke. Setiap. Begitu teman-teman, ini pampletnya akan Miss Niasi share ke chatroom. Silahkan disimpan, disebarkan di WhatsApp story-nya, IG story-nya. kalau mau tanya-tanya, silahkan kasih nomor Miss Niasi juga. Boleh. Itu ada nomornya admin juga ada. Begitu. Itu pesan dari Humasih. Alhamdulillah. Oke. Itu ya untuk program dari kemahasiswaan. Zoominar ini juga program dari kemahasiswaan, salah satunya, tentang kegiatan kemahasiswaan. Nah, yang tadi ada program penerimaan mahasiswa baru. Gitu ya. Baik. Sekali lagi, selamat untuk pelaksanaan Zoominar ini. Terima kasih Mbak Nenit. Terima kasih untuk Panitia. Saya mewakili Ketua STI Pemuda dengan ini menyatakan kegiatan Zoominar resmi saya buka. Terima kasih. Sukses untuk acaranya. Sukses untuk nanti digali sebanyak-banyaknya. Nanti tanya ke Pak Danang, Pak, cara masuk ke BUMN bagaimana? Cara masuk ke perusahaan bagaimana? Gimana sih HRD di pabrik itu gimana Pak? Sistem penggajiannya gimana? Nah, itu tanyakan semua. Saya rasa begitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Boleh Mbak Nenit saya dibantu untuk screenshot untuk apa namanya Gih? Teman-teman bisa open time sebentar? Aku teman-teman. Loh, kok. Tak apa-apa lewatkan? Bentar. Bentar ya. Smile. Satu, dua, ti. Bentar ya. Ada empat layar. Layar kedua. Satu, dua, tiga. Tiga. Terima kasih. Layar ketiga. Siap. Layar keempat. Masih banyak belum menyalakan kameranya ya. Yuk. Satu, dua, tiga. Sudah, Miss. Baik. Satu lagi saya mau sampaikan kepada Mbak Nenit dan mahasiswa sekalian. Kita itu sebagai lulusan sekolah tinggi ilmu ekonomi muda. Baik lulusan manapun. Ini sudah menjadi bagian dari Permen Restek Dikti ya. Bahwa lulusan itu selain ada ijasa, transkrip, terus ada surat keterangan pendamping ijasa. Surat keterangan pendamping ijasa ini dikeluarkan, namanya surat keterangan. Dikeluarkan oleh akademik atau bagian yang berwenang, berisi bahwa Anda selain pendidikan formal atau kuliah formal, di samping itu akan dibekali dengan kompetensi-kompetensi tambahan. Salah satu komponennya adalah satu, pelatihan kursus. Bisa dari IAI, bisa dari kursus-kursus Bahasa Inggris, atau pajak, atau apa namanya, myop, dan lain sebagainya yang relevan dengan jurusan Anda. Setelah itu, sertifikat itu akan diakui sebagai penunjang keterampilan. Artinya ketika, termasuk workshop ini juga bisa, tapi ini tidak bisa dikategorikan sebagai bernilai SKPI, tapi support kepada SKPI. Jadi bisa diralat, bahwa ini tidak bernilai SKPI, tapi penunjang SKPI. Itu kalimat yang betul. Jadi, nanti kalau ada pelatihan-pelatihan dari kampus, yang free, maupun workshop seperti ini, diikuti saja. Kalaupun di luar juga ada, silakan diikuti. Tapi, kalau ada pelatihan yang sifatnya soft skill, terus kursus, itu diikuti juga. Sesuai dengan ketentuan kampus, masing-masing. Baik, itu saja Mbak Neni. Terima kasih, Mas Agus. Sebagai MC juga, terima kasih atas waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semuanya. Maaf, kawan-kawan. Ada kendala teknis sehingga teknis saya hilang. Selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu acara inti, memasuki pelatihan online dengan tajuk mudah mendapatkan pekerjaan dengan akun Lingin. Yang akan dipimpin oleh moderator kita, Mas Indra Rahmawanto. Pada video, saya persilahkan untuk memulai acara pelatihan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan rekan-rekan yang telah bergabung di dalam webinar kali ini. Yang bertajuk mudah mendapatkan pekerjaan dengan akun Lingin. Sebelumnya, saya akan memberikan suatu quote yang akan memuncul teman-teman agar semangat ke depannya. Yang ini, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Kata John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35. Dan hal ini relate ya, karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, sarana untuk mencari pekerjaan, Ini salah satunya link-in yang sangat bisa membuat teman-teman terhubung. Terhubung dengan perusahaan-perusahaan atau relasi-relasi yang akan membuat teman-teman menjadi lebih terlihat Atau dilirik oleh HR, sesuai yang disampaikan oleh Bisnia. Baiklah, tidak menunggu waktu yang lama. Untuk waktu dan tempat akan disampaikan oleh Bapak Danang Apri Ranto. Tiga selanjutnya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiyatu. Namo budayana. Salam kebajikan. Puji Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maesha. Pada kesempatan malam hari ini, kita bisa berkumpul di live webinar. Yang mestinya untuk pelatihan akun online ini, sorry, bikin akun LinkedIn secara offline ini, memang lebih banyak atau lebih enak itu kita bertemu secara langsung. Jadi satu orang, satu laptop. Jadi langsung bikin akun online-nya, termasuk poin-poin mana saja yang mestinya kita harus munculkan di profil LinkedIn kita. Tapi nggak apa-apa karena banyak yang di luar Surabaya juga yang ingin terlibat dan ingin join juga di pelatihan webinar online ini. Jadi akhirnya saya menyebabkati untuk bisa diundang mengisi webinar ini. Untuk Ketua Panitia, saya bisa langsung share screen sendiri ya. Bisa. Oke, terima kasih. Oke, untuk materi-materi yang ada di tampilan layar saya sudah terbaca dengan jelas teman-teman? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Agak penyesuaian lagi. Sudah sebulan lebih nggak kuliah online. Jadi agak kagok ya. Karena memang seringnya itu offline. Jadi seringnya itu saya datang ke kampus untuk mendengarkan, masukkan, belajar bersama terkait materi yang saya ampuh. Yaitu akuntansi maupun manajemen atau mata kuliah yang lainnya. Dan yang membuat saya semakin semangat itu adalah karena di kelasnya kita, ini mohon maaf kalau untuk bukan kelas yang lain ya. Atau mungkin alumni-alumni yang saya undang untuk join di webinar ini. Yang bikin saya semangat itu adalah pagi sampai sore, saya kan masih ikut korporat ya, kerja di manufaktur. Jadi malamnya itu saya join di kelas secara offline. Dan melihat semangatnya teman-teman ketika datang di kampus secara offline, yang tadinya pagi sampai sore itu saya capek semua berhadapan dengan orang produksi, konsumen, berhadapan dengan internal saya sendiri di perusahaan, itu menguras banyak energi. Tapi ketika saya datang ke kampus, energi saya itu langsung bertambah lagi. Karena apa? Karena kita bertatap muka secara offline. Jadi ada transfusi energi yang saya rasakan ketika Pak Danang punya pengalaman ini enggak? Pak Danang boleh cerita tentang ini enggak? Pak Danang boleh sharing bagaimana sih manufaktur itu? Nah, ini sesuatu yang membuat saya itu akhirnya mendapatkan energi baru. Untuk apa? Untuk saya bisa berbagi dengan teman-teman. Hampir semuanya orang yang berhubungan di lingkungan sosial, itu mereka akan merasakan hal seperti itu. Kalau saya kan memang selain dosen, saya kan juga praktisi ya. Jadi sebelum saya memutuskan untuk jadi dosen, saya itu bekerja dari di corporate ya, dari 2005 sampai sekarang. Dan saya pun juga tidak berpindah-pindah perusahaan. Jadi perusahaan saya itu bisa 2-3 saja. Dan itu rentang karir saya di perusahaan tersebut lebih dari 2-3 tahun. Untuk itu, ini juga menentukan bagaimana teman-teman ini memasukkan portfolio teman-teman ke dalam akun LinkedIn ini. Ini prolog yang saya sampaikan sebelum saya masuk ke pembahasan LinkedIn secara lebih dalam lagi. Itu penting. Apapun yang teman-teman kerjakan, waktu SMA sekalipun, di asosiasi, organisasi, atau apapun, itu juga penting bahwasannya orang lain itu harus tahu bahwasannya kita itu punya keahlian atau kemampuan khusus yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Contoh misal, Mas Indra di SMA, dia sebagai anggota OSIS atau mungkin pengurus OSIS. Nah, ini masukkan ke dalam profiling in. Meskipun bukan pengurus asosiasi staff khusus anggota Dewan Surabaya misalnya, tapi masih di level SMA, itu tidak masalah. Karena kan ada leveling tertentu, ada pengelompokan-pengelompokan mana ini? Calon-calon profesional yang masuk kategori-kategori yang nantinya rekrutemen itu akan ambil teman-teman sebagai bagian dari suatu korporat. Nah, ini penting dipahami meskipun itu tampaknya sederhana waktu SMA sebagai anggota OSIS dan segala macam atau anggota pramuka sekalipun, itu penting dimasukkan. Nah, waktu terus berjalan kan ya, teman-teman akhirnya memutuskan kuliah. Jadi anggota HIMA misalnya, anggota asosiasi di kampus ataupun di luar kampus, atau mungkin anggota Karang Taruna, atau mungkin sebagai staff posyandu misalnya. Itu penting teman-teman. Meskipun teman-teman S1 manajemen, tapi posyandu ini kan berumur dengan kesehatan masyarakat. Nah, itu juga penting. Dan itu tidak boleh disepelehkan. Nah, ini juga harus dimasukkan di profil link-in, teman-teman. Nah, sepenting itu profil link-in kita, meskipun kita nggak sesering main Instagram, ataupun Twitter, ataupun Facebook, link-in ini adalah profil kita, atau majalah kita yang nantinya akan dibuka oleh orang lain. Nah, jadi menariknya link-in ini ketika kita buka profil orang, orang lain itu akan melihat profilnya kita. Nah, hampir sama seperti main TikTok ya. Ada sistem algoritma, jadi ketika kita suka travel, bahkan akan muncul informasi-informasi di bidang travel. Begitupun sebaliknya, ketika kita ngeklik perusahaan consumer good, produk makanan, atau apapun ya, itu mereka akan ikutin terus. Bahwasannya kita itu suka profil-profil link-in di akun orang yang bidangnya itu sesuai dengan apa yang kita klik tersebut. Jadi, sepenting itu link-in, teman-teman. Jadi, nanti kita belajar meskipun waktunya nggak sepanjang kayak di workshop. Jadi, semoga ini juga membantu teman-teman untuk mengejar tujuan yang ingin dikejar, atau mungkin harapan-harapan di tahun 2023 ini semuanya itu tercapai. Oke, itu gambaran awal. Jadi, saya coba masuk di penjelasan secara singkat tentang link-in ini. Link-in sendiri itu situs web jaringan sosial yang berorientasi bisnis, terutama digunakan untuk jaringan profesional. Jadi, kalau misal beberapa tahun terakhir ini, ada yang beranggapan link-in itu kayak Facebook kok. Isinya ada informasi-informasi, ada unsur politis, ada unsur Sarah. Nah, itu hanya orang-orang tertentu saja yang memang mengangkat dari Facebook ke link-in. Tapi, link-in secara garis besar itu adalah jaringan profesional. Baik itu di Indonesia maupun seluruh dunia. Mereka berkumpul di sana. Baik itu sebagai staff, sebagai profesional pekerja, ataupun mereka yang punya usaha, bisnis itu mereka berkumpul di sana. Saya sempat sharing di kelas saya di Export-Import, ketika teman-teman mau ekspor apa nih? Saya mau ekspor briket, Pak. Oke, briket itu mau dipasarkan di mana? Malaysia. Malaysia itu ada siapa yang akan membeli briket kita? Perorangan atau supermarket atau distributor? Supermarket, Pak. Coba cari di sini, di pencarian. Supermarket di Malaysia. Nah, itu akan muncul. Nama supermarketnya. Siapa orang yang bekerja di supermarket tersebut? Mereka itu akan ada di sana. Nah, kita itu langsung nge-click akunnya mereka. Dan sebaliknya, mereka pun akan melihat profilnya kita. Nah, jadi kalau misal kita bikin link-in, saran saya kalau di bidang Export-Import, ya semuanya harus bahasa Inggris. Tapi kalau misal, saya mau kerja di Surabaya saja, Pak. Saya kerja di toko ini atau CV ini atau perusahaan yang skupnya tidak keluar dari Surabaya. Ya nggak masalah. Pakai menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika teman-teman memiliki potensi, dan orang lain yang ingin melihat potensi kita, Nah, itu alangkah baiknya menggunakan bahasa Inggris. Jadi, secara profesional, bahasa dunia saat ini kan bahasa Inggris. Belum diganti dengan bahasa China. Nah, ini pentingnya. Ini pentingnya kenapa harus memiliki akun link-in. Yang pasti adalah untuk membangun koneksi dengan para profesional. Di dunia manapun. Kalau misal di momen-momen terakhir, gara-gara COVID-19 ini semuanya jarang ada job expo. Job expo itu kan jarang selama COVID-19. Bagaimana kita bisa mendapat peluang pekerjaan pada saat momen-momen semuanya itu ada batasan untuk ketemu langsung. Nah, profil link-in inilah yang memberikan akses kita untuk terkoneksi dengan HRD, HRD, atau rekruter-rekruter tersebut. Dan di sana pun, di profil link-in kita, kita itu bisa video call. Kita itu bisa chat. Atau bahkan kita bisa membuat chat room di sana. Ini sama halnya seperti social media yang lainnya. Hanya saja ini lebih profesional. Nanti saya coba tampilkan beberapa contoh. Akun-akun yang menurut saya ini adalah paling gampang. Kita nggak harus menduplikasi sama persis. Karena kan tiap orang memiliki profil yang berbeda-beda. Tapi, paling tidak itu bisa dijadikan gambaran. Bahwasannya, oh saya mau bikin profil link-in saya seperti orang ini tapi tidak sama persis. Nah, itu boleh. Saya mengikuti Mbak Afi ini. Mbak Afi ini adalah salah satu mahasiswa di UGM. Jadi, dia itu angkatan 2018. Jadi, baru lulus 2002 kemarin. Nah, tapi sejak 2018 dia itu sudah melengkapi profilnya dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan profesional. Di dunia bisnis maupun di dunia kerja. Jadi, mulai dia itu jadi staff, asosiasi, atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial. Nah, padahal jurusannya dia accounting. Jurusannya accounting, tapi jejak atau rekodnya, dia itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang berubah dengan alam, kemanusiaan. Nah, ini siapa yang bisa melihat ini? Semua perusahaan bisa melihat ini. Oh, bukan hanya pinter secara akademis ya. Ternyata dia punya sisi keahlian khusus. Bahwasannya dia punya empati ke orang. Makanya dia memutuskan untuk ikut terjun di komunitas sosial, pencipta hewan misalnya, atau mungkin yang lainnya. Nah, ini masukkan, teman-teman. Di profil ini, itu tugas kita, bukan tugas orang lain. Kenapa? Karena kita kan ingin dilihat orang secara profesional. Dan itu bisa dipoles. Meskipun, oh, saya ikut asosiasi, Pak. Tapi saya tidak terlalu aktif. Masukkan saja. Yang paling penting adalah... Oh, Nge, Senia, Monggo, silakan. Yang paling penting adalah orang luar, di dunia maupun di dalam negeri, yang terkoneksi dengan Anda, itu mengetahui bahwasannya potensi apa yang bisa nantinya mereka itu akan tawarkan ke kita. Ini begitu pentingnya akun LinkedIn. Oke, itu gambaran LinkedIn. Saya coba masuk ke... Teman-teman boleh langsung bikin ya. Bisa buka di LinkedIn.com. Tulisannya LinkedIn. LinkedIn ya. Kalau bahasa Inggris Jawa, itu LinkedIn ya. Tapi kalau cara pengucapannya LinkedIn ya. Jadi, L-I-N-K, Eko, Delta, India, Nano. Itu silakan diketik langsung. Dan join now. Dan LinkedIn sekarang itu bahasanya internasional dan bisa menggunakan bahasa Indonesia juga. Jadi, ketika Google kita, Google ataupun Google Chrome, itu menggunakan bahasa Indonesia, secara otomatis, LinkedIn kita itu akan menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun belum berubah bahasa Indonesia, itu di pojok kanan atas nanti bisa diatur. Pengaturan itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, membuat akun LinkedIn ini tidak harus membuka website ya. Buka laptop, tidak. Di handphone, di Play Store ataupun Google Play, itu juga ada akun LinkedIn-nya. Jadi, di handphone saya juga ada akun LinkedIn. Karena apa? Ini lebih, menurut saya ini juga lebih penting lagi selain saya main Instagram. Jadi, akun LinkedIn saya ini, saya bikin itu setiap harinya, setiap harinya saya itu ada kunjungan 40 sampai 50 orang. Itu yang berkunjung. Itu berkunjung. Tapi kalau seperti Eric Thohir, atau mungkin seperti Sandiaga Uno, saya yakin itu sudah ratusan orang ya, mungkin mendekati seribu, berkunjung di profilnya LinkedIn si bapak-bapak ini. Karena beliau ini kan pejabat publik. Kalau saya kan hanya reman-rengginang ya, jadi tidak terlalu banyak. Ini profiling in saya. Profiling in saya. Kenapa saya masih memasukkan corporate marketing lock and lock? Karena saya sebelum... Apa? Untuk profilnya Pak Danang belum muncul, Pak. Oh, sorry-sari, bentar. Harusnya saya masukkan di sini. Bentar. Bentar ya. Profil saya itu... Nah, ini adalah profil saya. Baru ada berapa menit yang lalu ini. Ada yang DM saya. Jadi, saya kan menyukai bisnis internasional, teman-teman. Dulu pada saat saya bekerja di Danon. Dulu waktu saya masih di Danon. Nah, ini ada... Kita bisa video call sama si Ibu Nensi Tan. Ibu Nensi Tan ini, dia bekerja di Teng Sian Cong Yin. Dia adalah perusahaan manufaktur yang ingin mengembangkan pasarnya ke Indonesia berupa produk-produk yang berhubungan dengan foodware. Sorry, bukan foodware. Pekakas rumah tangga ya. Yang berbahan dari plastik, logam, aluminium, dan segala macam. Dan dia selalu mengajak saya untuk bekerjasama. Dari 9 Oktober selalu terkoneksi dengan saya untuk mengajak kerjasama supaya saya itu bisa membantu Teng Sian Kemikal ini untuk masuk ke Indonesia. Karena kan saya di bidang korporat, jadi saya berhubungan dengan beberapa perusahaan untuk menjalin kerjasama, menjalin relasi termasuk bisnis. Dan itu berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan seperti sales counter. Datang ke toko, 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 toko. Berarti kan itu retail industri. Kalau saya lebih ke korporat, jadi secara angka jatuhnya lebih besar. Secara angka jatuhnya lebih besar. Nah ini profil saya. Dan saya tutup aja dulu. Ini profil saya. Saya memasukkan korporat marketing karena saya menarik perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia memasarkan produknya. Jadi waktu di ASEAN, waktu saya kunjungan ke ASEAN PIN, waktu itu sebelum akhirnya muncul produk More Life, waktu itu saya coba jalin kerjasama dengan ASEAN, ketika ASEAN itu mengeluarkan produk cat, mengeluarkan produk cat, mereka itu bukan hanya sekadar menjual cat saja. Ada program-program yang sekiranya itu bisa menarik pelanggan untuk membeli catnya lebih banyak. dan mungkin berhubungan dengan customer relation ya. Jadi hubungan secara berkelanjutan dengan konsumen. Bukan hanya beli selesai-selesai enggak. Jadi after sales-nya itu masih ada. Jadi ketika waktu itu ASEAN itu memiliki program, menjual produk tertentu, dapat gift pelanggan yang loyal, mereka bingung nih cari produknya. Nah, lock and lock, kalau teman-teman tahu lock and lock ini adalah perusahaan Korea, perusahaan Korea, dan sekarang dia sudah buka di Tunjungan Plaza. Nah, waktu itu saya masih bergabung di sini itu, masih berbentuk freelance. Waktu itu saya masih berbentuk, oh sorry, saya bergabung di lock and lock ini freelance. Jadi waktu itu ada tawaran lock and lock masuk ke Indonesia, bagaimana programnya dan bagaimana sistem kerjasamanya waktu itu. Ya itu tadi, kembali lagi. Profil saya itu sebagai ini. Jadi sales marketing manager. Nah, dan perusahaan saya, saya datang ke perusahaan-perusahaan untuk menjalin kerjasama. Supaya apa? Saya kan punya database nih ya. Database itu juga mempengaruhi saya, bahwasannya itu saya itu bisa terkoneksi dengan banyak orang. Secara offline. Tapi kalau misalnya kita orang kantoran, bagaimana ya kita ketemu dengan orang-orang secara offline? Nah, salah satunya adalah link-in ini. Nah, link-in ini kita bisa tetap terkoneksi secara online. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini ada tawaran terus. Termasuk terakhir itu Mas Pion. Mas Pion itu juga sempat menawari saya untuk bergabung di Mas Pion. Saya takutnya itu nggak fleksibel waktunya. Makanya saya tidak ambil. Oke, teman-teman coba masuk di sini. Ini kalau lockout. Ada yang sudah coba masuk. Tampilannya kira-kira seperti ini. Kalau misal sudah masuk, tampilannya seperti ini. Atau di handphone juga bisa. Nah, terus join now. Nah, setelah join now, teman-teman itu ada beberapa opsi. Ada beberapa pilihan. Teman-teman punya peminatan di bidang apa. Terus punya skill. Yang soft skill atau hard skill. Nah, itu di bidang apa. Nah, coba dimasukkan. Kalau teman-teman sudah memasukkan, Yang pasti, meskipun teman-teman masih belum lulus. Tetap saja masukkan. Tetap saja masukkan di sini. Sebagai mahasiswa ataupun mahasiswa. Masukkan di sini sebagai mahasiswa. Dari kampusnya kita atau mungkin kampus yang lain. Nah, meskipun lulusnya masih 2023. Itu enggak masalah. Tetap teman-teman bisa masukkan. Jadi, oke. Terima kasih. Kalau misal teman-teman sudah coba register. Dan ini memang harus offline teman-teman. Jadi, kalau misal teman-teman offline. Jadi, saya bisa langsung pandu. Oh, ini kurang ini. Ini kurang ini. Kalau ini agak memiliki keterbatasan. Tapi enggak apa-apa. Nanti kalau misal waktunya sudah melampaui batas. Kita bisa lanjut ke WA Group. Kembali lagi. Nah, ini saya biasanya itu cari beberapa peluang-peluang yang berhubungan dengan kerjasama. Atau biasanya saya itu cari orang-orang yang saya akan rekrut. Saya carinya itu di sini. Contoh, misal kalau saya mau rekrut orang. Nah, ini langsung muncul perusahaan-perusahaan. Orang yang membuka peluang perusahaan. Atau mereka ingin bekerja. Saya bisa mencarinya di koneksi saya. Atau mencari perusahaannya. Itu enggak masalah. Pilih aja. Nah, jadi kalau misal teman-teman sudah masuk. Nah, ini orangnya. Nah, ketika saya nge-klik Pak Alit Aryaguna. Pak Alit itu melihat profil saya juga. Atau ketika saya nge-klik Pak Bayu. Sorry, Pak Bayu. Nah, Pak Bayu itu juga akan melihat profil saya. Akhirnya kan di sini kan di notifikasi muncul. Empat orang melihat profil Anda. Lihat siapa yang mengunjungi profil Anda. Jadi, kalau misal teman-teman pengen tahu orangnya itu siapa, boleh coba premium. Premium ini. Tapi hanya satu bulan. Nah, kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke Pak Bayu. Nah, Pak Bayu ini perusahaan Elevating Farmers. Jadi, kalau teman-teman di sini kalau nggak salah ada mahasiswa jurusan pertanian. Ini pasti akan ketemu nih Elevating Farmer. Nah, Elevating Farmer ini adalah platform atau aplikasi yang mempertemukan antara petani dengan siapa yang membutuhkan. Antara petani sebagai produsen dengan buyer sebagai pembeli. Ini adalah aplikasinya, Elevating Farmer. Dan di sini juga ada pendampingan. Dari Elevating Farm ini ada pendampingan juga. Dan selain, ini kan berkelanjutan ya teman-teman. Jadi, kalau misal saya sebagai pembeli, Mas Indra sebagai petani. Mas Indra menawarkan, Pak saya jual cabai nih. Cabainya sudah dalam bentuk kantong plastik. Cabai jenis apa nih? Oh, cabai jenis cabai rawit. Saya butuh cabai yang jenis yang lain. Boleh nggak saya request? Pak, saya biasa bikin rawit. Nggak. Kalau kualitasnya cocok. Tapi saya ingin request di pertanian Anda atau mungkin dengan asosiasi-asosiasi di lingkungan pertanian Anda untuk bikin cabai kualitas A. Saya kirim orang untuk mensupervisi mulai dari pembibitan hingga pengemasan. Nah, ini adalah Elevating Farmer. Ini sebenarnya banyak. Ada Tanihub, kalau nggak salah dulu sempat seperti itu. Tapi kurang berkembang, akhirnya tutup. Elevating Farmer ini bukan hanya sekedar mempertemukan Mas Indra dengan supermarket atau Mas Indra dengan perusahaan yang memproduksi cabai. Tapi bisa lebih luas lagi. Kan ini sistemnya berkelanjutan, teman-teman. Bukan hanya saya, Pak Bayu, saya datang ke Mas Indra beli satu ton, dua ton, selesai. Nggak. Tapi berkelanjutan. Jadi selama ada industri yang memproduksi cabai kemasan, Mas Indra ini akan bertani terus. Memproduksi cabai terus. Nah, saya sebagai Elevating Farmer ini adalah perantarannya. Nah, ini I'm hearing. Dia mencari orang terus-menerus supaya bisa join di perusahaan ini. Dia terus hiring. Sebelumnya di Mami Kos. Mami Kos sudah mulai menurun. Nah, ini perusahaan-perusahaan platform yang bisa dibilang berbasis teknologi. Meskipun teman-teman jurusan accounting, jurusan manajemen, apa yang bisa dipelajari di pekerjaan saya. Kalau di bidang saya, misal di kelas accounting. Accounting saya ngajarin sistem accurate misalnya. Ada sistem accurate lain, ERP yang lain. Atau mungkin Zahir dan segala macam. Nah, pelajari itu. Dan masukkan ke profil teman-teman. Saya menguasai accurate level intermediate misalnya. Atau apapun. Nah, ini masukkan di sini. Maaf, masukkan di keahlian. Nah, ini pentingnya keahlian. Nah, kalau misal teman-teman ingin memberikan testimoni ke saya sebagai seorang pengajar, itu nggak masalah. Saya akan memberikan testimoni kembalinya. Nah, kebalikannya, itu nggak teman-teman sebagai, oh dia jadi mahasiswa yang menguasai ABCDFK. Orang itu akan melihat. Nah, di sini. Keahlian. Nah, advertising, marketing communication. Nah, ini banyak keahlian yang dimiliki oleh Pak Bayu ini. Nah, jadi penting teman-teman, setelah belajar secara teori di LinkedIn ini, kita harus praktekkan. Karena dunia sekarang itu perkembangannya cepat ya, khususnya di bidang teknologi. Jadi, kalau misal kita terbiasa menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang masih tradisional mungkin, ketemu orang dari mulut ke mulut, itu bukan sesuatu yang salah. Tapi itu juga sesuatu yang baik dan perlu ditingkatkan lagi. Nah, hal-hal yang berbasis digital ini, itu juga penting dipelajari. Jadi, jangan sungkan-sungkan cari profil saya. Kalau misal nanti mau rekomendasi tentang testimoni keahlian, apapun ya, boleh. Ya, nggak masalah. Nah, ini contoh ketika ingin mengetahui perusahaan di bidang elevating farmer. Atau mungkin ketika kita ingin tahu perusahaan yang kita suka. Misal, oh saya suka ke Sosiola misalnya ya. Sosiola. Tulisannya Sosiola apa ya? Oh ya, ini. Sosiola. Sosiola. Ini nggak ya? Sosiola. Sosiola. Oh nggak ada. Penulisannya gimana ya? Sosiola double L, Pak. Pakai S atau C? Pakai C. C, 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 C ya. Sosiola. Ya, nah. Nah, ini kita langsung klik aja nggak masalah. Dan kita bisa cari di profilnya orang di sini. Ini kan yang mengikuti. Ini GM, GM General Manager Trade Marketing. Berarti ini si Pak Bima ini adalah GM-nya untuk Modern Trade. Modern Trade ini yang bekerja sama atau buka outlet-outlet di kota tertentu. Misal kayak TP ke segala macam. Dia ini GM-nya. Dia membawai, apa, GM apa, membawai PIC yang ada di toko. Membawai PIC yang ada di toko. Langsung bertanggung jawab ke dia. Nah, kita bisa lihat profilnya. Kita bisa lihat, oke. Profilnya, nah ini kan sama terus ya. Paragon Teknologi ini, Wardah bukan ya, saya lupa. Paragon Teknologi, L'Oreal. Nah, bidangnya sama terus, teman-teman. Meskipun sebenarnya beda di sini. Lautan luas. Lautan luas ini korporate. Kerjasamanya korporate. Sales strategy management-nya lebih ke korporate. Kalau yang Sosiola ini, Sosiola, Paragon ini lebih ke end user. Jadi konsumen langsung. Siapa yang datang ke toko tersebut, dia langsung beli produknya misalnya. Tapi, kalau lautan luas ini, kalau lautan luas mana? Kalau lautan luas ini, dia sebagai customer relationship management. All company customer. Jadi dia sales executive selama satu tahun di PT lautan luas. Jadi ini biasanya, kalau sales executive, di bidang transportasi. Transportasi lintas negara ataupun di dalam negerinya. Jadi Pak Bima ini datang ke perusahaan-perusahaan untuk mengajak kerjasama. Pak, ada barang yang mau dikirim ke Malaysia? Enggak. Nah, Pak Bima ini menawarkan kerjasama seperti itu. Nah, ini skillnya enggak main-main. Meskipun dia setahun. Kan enggak mungkin ketemu sama orang, dia akan diem saja ketemu orang. Kan enggak. Pasti ada prolog. Pasti ada kosa kata sebagai pembuka. Halo Pak, selamat pagi, selamat malam, atau selamat siang. Boleh saya izin berkunjung misalnya. Ini kan ada skill public speaking di sales executive ini. Nah, ketika sudah dapat masuk di dalamnya, ada skill tambahan lagi. Pak, ada penawaran harga nih. Harganya cocok enggak? Nah, ini di sini ada proses negosiasi. Nah, kita bisa pelajari di sini. Kalau misal kita sebagai tim HRD, ataupun mungkin kalau misal kita mau menawarkan ke perusahaan di bidang transportasi, ya kita harus punya skill itu. Nah, ini boleh dipakai, dikopi, dimasukkan ke profilnya kita. Kalau misal teman-teman sudah daftar, ini bisa langsung dimasukkan. Ini langsung dimasukkan. Meskipun saya sebagai humas, humas di setiap pemuda. Nah, humas di setiap pemuda itu juga ada prolog. Public speaking-nya harus jalan. Jadi, komunikasi sama orang, ya pembukanya apa? Pak, alimat pembuka. Aktifitas keduanya, ya proses negosiasi. Karena humas setiap pemuda itu bukan hanya sekedar dia mempresentasikan setiap pemuda di webinar-webinar ini. Bukan. Tapi dia juga datang ke mana? Ke sekolah-sekolah yang mau lulus, SMA-SMA-nya yang mau lulus nih. Mereka juga datang ke sana untuk menceritakan storytelling. Bahwasannya setiap pemuda ini konsep belajarnya itu berbeda. Contoh seperti yang misalnya tadi sampaikan, kita mencipta lulusan-lulusan entrepreneurship. Nah, bahwasannya kita jurusan S1 management bukan hanya sekedar kerja di perusahaan, tapi kita juga punya pembekalan untuk membangun suatu bisnis. Suatu bisnis itu tidak harus bisnisnya langsung boom besar, tidak. Tapi memulai dari hal-hal yang kecil. Nah, kembali lagi ke LinkedIn. Nah, ini kalau semisal ingin mengetahui profil perusahaannya. Nah, kalau semisal ingin mengetahui perusahaannya. Nah, kemarin itu saya sempat rekruter. Nah, rekruter ini langsung ketemu. Akun rekruter. Nah, senior recruitment specialist sosial. Nah, Bu Felicia ini, saya klik nih akunnya. Nah, Bu Felicia ini akan ngeklik akun saya juga. Dia akan melihat akun saya, karena saya sudah melihat akunnya si Ibu Felicia. Ketika saya sudah terkoneksi sama Bu Felicia, saya bisa tuker nomor handphone, tuker alamat email. Saya bisa melakukan komunikasi dengan Ibu Felicia secara spesifik, lebih intens. Kalau memang saya berminat untuk join di Sosiola, misalnya. Atau Bu Felicia ini juga upload beberapa informasi pekerjaan di aktivitasnya. Contoh seperti ini. Nah, ini kita sudah ketemu nih sama alamat emailnya Bu Felicia atau mungkin staffnya ini, recruitment.3. Jadi, posisi-posisi mana saja yang ditawarkan. Assistant Store Manager. Store Manager Placement in Balikpapan, Bengkulu, Celegen, Jogja. Kita bisa langsung. Nah, di sini, di sini teman-teman, di ini, di karir biasanya, kita juga langsung psikotest atau tes kemampuan dasar. Nah, jadi penting kenapa kita harus memiliki akun link in. Nah, ini ada yang sudah nge-add saya. Siapa kita? Coba cek. Oke, Mas Wasiran. Sudah. Saya terima langsung. Terima undangan. langsung muncul ting. Nah, saya bisa langsung kirim pesan. Koneksi saya itu 1.700. Kenapa kok bisa sebanyak ini? Karena saya menggunakan akun profil saya itu masih corporate marketing lock and lock. Jadi, banyak orang ingin bekerjasama dengan saya. Bukan hanya mau mengambil produk saya, membeli produk saya, tapi juga menawarkan produk untuk kerjasama promosi produk. Contoh misalnya agensi promosi, marketing, segala macam, atau iklan dan segala macam, mereka sering kontak saya. Untuk apa? Pak, PIC-nya siapa ya? PIC untuk belanja iklan di Jakarta misalnya. Mereka meskipun bertanya hal yang simple, saya pasti akan tanya, oh di Jakarta PIC-nya ini bu, boleh langsung kontak ini alamat email-nya untuk informasi katalog penawaran kerjasama belanja iklan. Kayak radio, televisi, dan segala macam. Maaf. Ini banyak, ini banyak yang sering kontak ke saya untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, karena apa? Saya masukkan profil, profil kayak profil produk dan segala macam ini saya masukkan. Kok bisa Pak Danang dapat kayak gini? Karena kan saya freelance. Waktu sebelum lock and lock masuk ke sini, saya sudah menawarkan kerjasama produk ini ke perusahaan-perusahaan untuk mereka buka tabungan, dapat tumbler, beli cek, cek, avian, dapat kota. Nah, ini masukkan teman-teman. Meskipun teman-teman bukan seorang marketing ataupun seorang sales ataupun pekerjaan kalian itu tidak memberikan informasi bahwasannya saya harus menjual produk, tidak, tidak masalah. Saya juga memasukkan company profile perusahaan saya. Ini adalah company profile. Nah, di sini menjelaskan tentang sejarah perusahaan saya misalnya. Di sini juga menjelaskan produk apa saja yang diproduksi di perusahaan saya. Nah, ini juga company profile masukkan di sini. Nah, company profile ini kan penting diketahui oleh orang banyak. Orang lain ingin tahu nih bahwasannya apa nih peluang-peluang yang bisa kita bikin di perusahaan ini. Nah, jadi teman-teman nggak harus mencari pekerjaan, pekerjaan yang akan mencari teman-teman. Ketika teman-teman itu pandai memanfaatkan teknologi dan membuka peluang selebar-lebarnya untuk orang luas untuk mengakses siapa nih saya ini sebenarnya. Nah, di sini. Itu contoh. Ini contoh atau kalau misal Pak, saya mau mencari peluang pekerjaan misalnya farmers. Nah, ini perusahaan luar negeri. Nah, ini perusahaan luar negeri. Nah, ini langsung ke direkturnya di Amerika Serikat sana di bidang teknologi bisnis manajemen. Apa aja pekerjaannya? Oh, ternyata di bidang ini, farmer insurance group. Jadi, mungkin teman-teman pernah tahu buah-buahan yang sering ada di supermarket dan segala macam. Contoh seperti Sunprite. Sunprite itu mungkin kita taunya hanya pisang. ternyata banyak buah-buahan yang mereka produksi. Mungkin kita berasumsi itu produk-produk impor. Tidak. Semuanya itu juga diproduksi di dalam negeri. Hanya saja basisnya itu bukan hanya pekerjaan fisik, tapi juga pekerjaan teknologi. Contoh, misal kapan ini dikasih vaksin untuk pohon pisangnya supaya berbuah dan segala macam. Nah, itu menggunakan teknologi berbasis IT juga. dan itu tersistem ke dalam suatu komputerisasi dan itu bisa dicek ke ofis. Ada pekerjaan di lapangan, ada pekerjaan di ofis. Nah, pekerjaan di ofis ini mereka itu akan request. Request obat vaksinnya ini harus datang di minggu keberapa. Nah, ini kan berhubungan dengan IT bisnis manajemen atau teknologi. Padahal kita tahu itu di bidang pertanian ya. Kita tahu pertanian di dalam negeri kan masih konvensional. No. pertanian di dalam negeri ini sudah canggih-canggih. Hanya saja kita mungkin melihatnya yang masih konvensional. Coba teman-teman jalan ke daerah Jawa Barat, daerah Lembang, daerah Bandung, dan segala macam. Itu pertaniannya. Tapi ofisnya itu di daerah Tangerang, Bekasi. Ofisnya di sana. Jadi risetnya mereka melakukan di situ baru didistribusikan ke daerah Lembang atau Bandung dan segala macam untuk ditanam. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya dikembalikan lagi ke Tangerang sebagai pengemasannya. Nah, ini produk dalam negeri, teman-teman. Mungkin kita berasumsi itu produk luar negeri. Tidak, itu produk dalam negeri. Sama halnya seperti bunga-bunga yang ada di Jalan Kayun. Nah, itu kan memang kita berasumsi itu masih konvensional. Tidak. di beberapa tempat di beberapa tempat teknologinya sudah lebih canggih. Nah, ini kita melihatnya dari mana? Dari link-in ini. Saya dari daerah. Saya dari daerah yang kotanya waktu itu masih kota kecil. Saya benar-benar kurang begitu banyak pengalaman masih masih apa ya kalau istilah istilah kekinian nyubi ya. Saya datang ke Surabaya, saya datang ke Jakarta supaya itu saya dapat apa? Dapat informasi sebanyak-banyaknya. Dapat wawasan dan ilmu pengetahuan itu sebanyak-banyaknya. Meskipun saya dari daerah itu tidak menutup kemungkinan saya itu bisa belajar banyak hal. Nah, ini penting. Ini penting. Ini kalau misal kita berbicara langsung ketemu siapa. Kita mau ketemu perusahaan apapun di link ini dapat. Atau mungkin ada boleh nanti kita bisa diskusi ya. Kita bisa diskusi terkait Pak, saya mau ketemu ini kalau mau ketemu itu ada ABCDFG. Boleh. Bahkan ketemu Pak Erick aja ada kok di sini. ini, sorry, Sandi, Sandi, iya, iya. Pak Sandiaga aja ada. Nah, ini tapi memang dia nggak main ini. Ini pasti sama admin-nya. Sama admin-nya. Tapi paling tidak sudah tahu nih profilnya. Oh, profilnya. Oh, ini Presiden Direktur Saratoga Investama. Oh, dia yang investasi di perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Salah satunya ada di Gojek. Dia juga invest. Satunya Gojek, kalau nggak salah di Genius juga dia salah satunya invest. Karena Saratoga Investama, Presiden Direkturnya sampai sekarang masih Pak Sandiaga Unop. Hanya saja ketika dia menjabat sebagai pemerintahan, dia sebagai Presiden Direktur bayang-bayang. Jadi nggak boleh menjabat. Asumsinya adalah jangan sampai ada kepentingan. Kementingan ketika dia mengeluarkan kebijakan tertentu lebih condong ke kepentingannya sebagai dia profesional. Ini, kita bisa mencarinya di sini teman-teman. Saya coba lanjutkan di link-in. Selain itu, kalau misal teman-teman sudah punya, tolong disempurnakan. Tolong disempurnakan. Boleh ngambil dari beberapa orang. Sama halnya seperti kita menulis sesuatu. Itu kan tidak serta-merta langsung turun dari langit langsung tulisannya indah. Enggak. Kita bisa mempelajari dari yang sudah-sudah. Sama halnya seperti akun link-in ini. Kita mempelajari dari yang sudah-sudah. Jangan memberikan kesan bahwasannya link-in kita ini sama seperti profil-profil link-in ini yang pada umumnya. Jangan. Masukkan beberapa profil-profil yang membuat orang lain itu menarik. Oke, sorry. Kelewatan satu contoh. Contoh seperti Mbak Afi. Mbak Afi kayaknya sudah saya buka. Nah, ini profilnya Mbak Afi. Mbak Afi ini selain dia. Nah, ini ini masukkan teman-teman. Dan kalimat terakhir itu jangan lupa. Saya sangat tertarik untuk bertumbuh di bidang karir. Berkembang dan bertumbuh di bidang karir. Apapun ya. Jadi tidak menutup kemungkinan jurusan accounting bisa jadi pembicara atau public speaking atau mungkin negosiator yang bagus. Itu tidak menutup kemungkinan seorang accounting atau akuntan. Karena akuntan itu produknya itu adalah apa? Akuntan produknya adalah opini dia. Dia melakukan opini bahwasannya laporannya itu sudah dilakukan audit. Wajar tanpa pengecualian misalnya. Itu juga proses negosiasi yang dia harus lakukan. Misal, dia melakukan audit di suatu PT tertentu bahwasannya di perusahaan tersebut itu masih berantakan. Itu kan ada proses negosiasi. Ayo kita bikin laporannya sebaik mungkin supaya tidak terjadinya resiko untuk pemeriksaan perpacakan misalnya. Atau mungkin dianggap sebagai penyalahgunaan pacakan. Ini teman-teman boleh pakai kata-kata ini itu tidak masalah. Atau mungkin mau dikopi boleh. Tidak masalah. Karena sosial media itu adalah ruang publik. Tapi pastikan bahwasannya profil yang kalian miliki itu jelas. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Ini kan jelas ya. Padahal dia magang 7 bulan. Tapi dia punya profil. Dia ikutin beberapa kelas tertentu di Grab. Ini masukkan teman-teman. Bahwasannya kalian itu juga aktif di dalamnya. Meskipun cuma sejam, dua jam, tiga jam itu tidak masalah. Tapi tetap teman-teman itu juga terlibat di aktivitas secara online. Ini kalau tidak salah masih COVID-19 Mbak Alfi. Tapi akhirnya dia bisa ketemu berkunjung ke kantor. Dia jadi panitia MPL. Siapapun yang tidak tahu MPL Mobile Legends. teman-teman boleh ambil ini. Dan sekarang belum ada update terbaru. Saya sudah lama mengikuti Mbak Awliya ini. Padahal waktu itu masih kuliah. Lisensi dan sertifikasi. Lisensi yang sertifikasi ini di link ini juga menawarkan gratis. Meskipun ada beberapa yang berbayar tapi kebanyakan gratis. Khususnya Google. Google ini juga gratis. Lisensi dan sertifikasi teman-teman itu masukkan juga di sini. Ada beberapa pengaturan nanti atur di sini. Pengaturan dan privasi. Ini untuk mengetahui bahasa. Kalau link ini untuk mengetahui bahasa. tapi di sini di lainnya Masukkan tampilkan semuanya ikuti beberapa pengaturan rekomendasi kalian. Ini juga harus dicentang posisinya harus ya semua teman-teman supaya kita itu tahu. Oke terus tambahkan kita mau masukkan strategi apa aja. Nah ini bisa dimasukkan di sini. Baik itu pemasaran proyek dan segala macam. Nah baru bisa nanti kembali ke Mbak Alvi Mbak Alia nah baru kita bisa ikut pelatihan pelatihan seperti ini. Kita bisa tampilkan di sini. Bahwasannya ini adalah sertifikatnya dia. Ini masukkan. ASEAN Data Science Explore. Dan saya yakin ini juga belum tentu offline. Tapi paling tidak ini juga ada teman-teman sebagai dokumentasi kita bahwasannya kita itu sebagai partisipasi. ikut perpartisipasi di ASEAN Foundation ini. Terus masukkan Basic of Strategy International. Nah ini ikutin juga banyak kealiannya yang kita bisa ambil kalau semisal ada beberapa pelatihan-pelatihan ini cuma ID aja. Berarti kalau kalau nggak salah di kelas ini di di forum ini juga ada beberapa mahasiswa yang ikut pelatihan yang diberikan kampus. Nah itu mempengaruhi juga. Pastinya profil kita itu kaya. Jadi orang itu nggak ragu-ragu untuk menawarkan peluang-peluang tertentu. Baik itu peluang kerjasama ataupun peluang pekerjaan. Itu masukkan. Bahkan kita magang sekalipun bisnis development. Magang Halo Vina. ini kan ada dia Aliyah Afi. Ini screenshot teman-teman minta. Minta. Terus ini juga Aliyah Afi. Ini sesuatu yang tampaknya sepilih tapi ini juga menentukan. Kita nggak bisa berbicara Pak kalau kerja di perusahaan kalau nggak ada orang dalam itu kita nggak bisa jangan membiasakan cara berpikir yang seperti itu. Kalau kita punya potensi saya yakin kita pasti akan dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang memahami potensi kita dan paham tentang keunggulan-keunggulan yang kita miliki. saya yang akhirnya ketemu langsung itu dengan Pak Arga. Pak Arga Pak Arga mana? Nah ini saya ketemu langsung sama Pak Arga. Waktu itu saya berkunjung ke Sampurna di Pandaan. Awalnya saya itu ketemunya di link-in. Ketemunya di link-in terus akhirnya saya itu bisa ketemu dengan Pak Arga dan waktu itu juga hanya papasan karena memang saya sering visit ke mana? Ke Sampurna terus akhirnya papasan sebentar kok yang pernah tahu ya akhirnya saya menyapa jadi hal-hal yang kita lakukan adalah sebagai mahluk sosial adalah ya ketika kita tahu orang ya kita sahap aja nah memang itu sesuatu yang gak instan dan itu tetap dilatih nah itu kan bagian dari soft skill ya teman-teman ya menyapa orang halo pak permisi pak nah ini kan sesuatu yang tampaknya simpel tapi itu juga berpengaruh terhadap pengalaman-pengalaman kita di masa yang akan datang ya saya ngikutin Pak Arga ini dari tahun berapa ya oh 2013 saya pindah ke Surabaya saya ngikutin Pak Arga 2013 terkoneksi di LinkedIn waktu itu masih belum sepopuler sekarang LinkedIn ya akhirnya saya banyak ketemu saya banyak ngobrol pada saat saya ketemu tersebut ya gak ada peluang apapun gak ada peluang pekerjaan apapun karena memang Samporna kan sudah agreement dengan tempat saya cukup lama ya jadi ya santai saja nah hanya saja waktu itu saya sempat tawarkan Pak Pak Arga untuk join kuliah bareng sama saya ya cuman dia gak mau ikut kuliah akutansi enggak Pak saya saya mau ke ini aja di bidang saya sendiri ya di teknologi perikanan oh ya sudah oke ini gambaran tentang semenarik itu ya semenarik itu dan sepenting itu profiling in kita teman-teman ya jadi next ya kalau di forum-forum lanjutan forum-forum offline khususnya kita bisa diskusi lebih dalam lagi tentang begitu pentingnya link in ya oke tadi pendidikan background pendidikan itu masukkan meskipun teman-teman itu belum selesai kuliah tetap masukkan ya jurusannya itu juga harus jelas nah dan masukkan beberapa pelatihan-pelatihan non-formal ya mungkin pernah ikut kursus apa kursus apa itu masukkan juga ya seperti yang tadi sertifikat yang diterima Mbak Uliya itu boleh dimasukkan karena pelatihan itu kan kadang ada satu hari pelatihan terus ada yang berminggu ada enam minggu nah itu kan juga ada ya itu tetap masukkan ya nah kalau saya saya tidak masukkan semuanya jadi kalau misal teman-teman pengen tahu folder saya kampus ini tahun lalu saja saya mengikuti beberapa pelatihan sebanyak ini karena bukan saya mencari sertifikatnya saya ingin dapat tambahan ilmu ya tambahan ilmu jadi ceritanya saya punya ponakan yang mau kuliah di Surabaya dan itu kuliahnya itu di bidang teknologi teknologinya kan itu kan luas ya teknologi informasi sistem informasi atau teknologi luas sekali ya teknologi itu akhirnya saya itu coba ikut teknologi pelatihan pelatihan di bidang teknologi cloud computing cloud computing developer jadi bagaimana selama ini kan Indonesia itu kan sewa ya sewa sewa server di luar negeri jadi selama ini uang kita dibuang ke luar negeri untuk sewa server kayak kita bisa menggunakan jaringan internet ini kan sewa ke luar negeri server di luar negeri atau mungkin kita menggunakan tarik tunai di ATM kita kan sewa server di luar negeri Indonesia beberapa tahun terakhir dengan kepemimpinan Pak Presiden Jokowi kita gak bisa nih buang-buang uang ke luar negeri gimana kalau uangnya kita buang di dalam negeri sendiri ya bahasanya agak ekstrim ya kita gak mau pakai uang untuk belanja produk di luar negeri tapi belanja produknya di dalam negeri salah satunya investasi di bidang server ya saya sempat ada tawaran kerjasama untuk request server dengan teknologi tertentu yang akan dibangun di kawasan Cikarang jadi servernya itu tidak di bangunan bertingkat tapi di dalam kontainer-kontainer nah fungsinya adalah ketika kawasan tersebut itu tidak memungkinkan untuk dipasang server kontainer ini bisa moving atau berpindah ke tempat lain tanpa harus menghilangkan fungsinya si server tersebut nah ini saya belajarnya dari mana ya dari sini dari sini saya belajar oh server ini kegunaannya seperti ini jadi kalau misal setiap hari kita membuang uang seribu rupiah ke luar negeri berapa banyak juta orang yang menggunakan server itu berarti kan ibaratnya yang kaya itu adalah bukan Indonesia yang kaya adalah negara lain oke nah ini ini penting saya dengan background accounting lebih banyak berhubungan sama orang di bidang bisnis pemasaran ataupun sales maupun produksi tapi saya juga ingin belajar tentang di bidang teknologi khususnya hal-hal seperti ini jangan sampai ketika ada ada orang yang berhubungan dengan proyek saya terus dia mengungkapkan sesuatu tentang teknologi saya itu gak kagok saya itu gak kelihatan kayak titut-titut saya gak mau seperti itu makanya saya ingin improve terus-menerus jangan sampai saya itu berhenti belajar kalau misalnya saya berhenti belajar berarti saya sudah dikandung dikandung kubur ini berlaku juga buat teman-teman jadi jangan berhenti belajar disini kalau gak salah ada bulia bulia itu saya sangat menghormati sekali dengan usianya yang tidak muda tapi semangat untuk belajarnya itu sangat tajungi jempol selamat malam bulia kita belajar lagi meskipun jadwal perguliannya masih beberapa minggu depan oke saya juga belajar tentang banyak hal khususnya di ini juga saya juga belajar tentang spirit hermenotik jadi tentang alkitab juga saya juga belajar meskipun saya gak jadi pendeta tapi paling tidak saya tahu nih ajaran-ajaran yang akan membawa saya ke arah yang lebih baik saya belajar disini itu juga berlaku teman-teman kalau misalnya saya masukkan semua sertifikat ini saya yakin link-in juga penuh makanya teman-teman bisa petakan sendiri meskipun background saya accounting saya juga ngajar di brevet pajak saya juga tidak akan memasukkan ini padahal kalau misalnya pertanya kalau memasukkan sertifikat-sertifikat yang berbual dengan profil kita misalnya accounting perpajarkan itu pasti ada yang ditanya juga jatuhnya seperti konsultasi nah dan saya saya lebih nyaman kalau konsultasinya itu secara langsung saya langsung buka laptop kita belajar bareng apa nih solusinya yang kita bisa hadapi atau yang akan kita cari ini juga mempengaruhi teman-teman ini mempengaruhi seberapa effort kita oke terima kasih mas Indra jadi jadi kita maksimalkan tentang informasi-informasi yang kita olah jadi jangan sampai kita itu memasukkan semuanya dimasukkan tidak tapi kan ada ada levelingnya mana yang paling potensial mana yang paling penting kita masukkan misalnya kita punya 10 dokumen 10 dokumennya ini kan sifatnya kan pasti ada yang nomor 1 2 3 4 nah masukkan aja 3 maksimal itu 6 gak perlu semuanya ya karena kalau terlalu sebanyak semuanya jatuhnya ini ini kok berlebihan sekali ya nanti pada saat saya interview si pesertanya lebay lagi nah ini ini menghindari hal-hal seperti itu nah jadi profil link-in ini penting teman-teman jangan sampai kita itu gak ngikutin teknologi jadi jatuhnya hanya sekedar ya sekedar hari ini kita ikut pelatihan selesai-selesai jangan ya jangan seperti itu ya nah tadi di link-in coba nanti teman-teman masuk di ad-voluntaring ya ad-voluntaring ini ya ad-voluntaring ini ini untuk memasukkan ad-skill ya skill kita itu di bidang apa saja termasuk dilampirkan sertifikatnya kalau misalnya kita pernah ikut public speaking masukkan di sini ad-skillnya public speaking meskipun jurusannya accounting atau jurusannya di bidang pertanian gak apa-apa dikira pertanian itu juga gak menginformasikan tentang apa yang selama ini terjadi di dunia pertanian itu juga harus disampaikan ya itu juga harus disampaikan makanya saya sangat senang sekali di kelas saya itu ada beberapa materi khusus yang saya sampaikan yuk kita presentasi di depan sampaikan ya sampaikan bahwasannya komunikasi kita itu harus benar-benar rapi ya ketika kita berkomunikasi dengan orang itu serapi mungkin ya bukan berarti rapi itu lebay ya enggak tapi ya tetap ditata dengan sedemikian rupa supaya tidak tampak berlebihan ya nih oke ini berhubungan dengan testimoni nah kalau yang di sini recommended ini ini seperti yang saya sampaikan tadi saya bisa memberikan testimoni ke akun orang dan begitu pun sebaliknya saya bisa menerima testimoni dari akun orang tersebut nah ketika banyak testimoni itu juga mempengaruhi potensi rekruter ataupun HRD untuk mengetahui sisi lebih detail tentang kita oh kok banyak orang yang memberikan testimoni ya siapa orang ini nah ini penting teman-teman meskipun sesama satu kelas sekalipun enggak masalah ya nanti pasti akan terscreening dengan sendirinya ya oh ini 10 orang jurusan manajemen semua itu ada orang yang secara tidak langsung berminat untuk memberikan testimoni ke kita ya ataupun kita ingin memberikan testimoni tentang orang tersebut padahal hanya sekedar kita baca profilnya saja hanya baca profilnya saja kita juga bisa menerima testimoni tersebut ya oke ini skill tadi ya reward apa saja yang kita terima seperti yang punya Mbak Aulia tadi itu masukkan tentang publication project ya project kalau misal saya jadi panitia nih di webinar panitia webinar nah itu masukkan aja sebagai project panitianya sebagai siapa siapa dan siapa itu masukkan di sini meskipun kita jurusan S1 management kita juga punya pengalaman di bidang untuk create event tertentu nah ini juga membantu kita ya besok-besok ternyata ada perusahaan event organizer menawarkan tapi aku tidak menutup kemungkinan itu juga jadi peluang juga Pak ini saya mau ada kampung Ramadhan nih boleh gak kita bikin apa workshop di kampung Ramadhan setelah buka puasa atau mungkin sebelum buka puasa jam 4 kita bikin event tertentu nah ini boleh ini masukkan projectnya publication ini tentang jurnal ilmiah bisa ataupun mungkin tentang kita suka fotografi masukin di sini publication nah itu juga boleh gak masalah jadi portfolio kita tentang memfoto ya misalnya itu masukin di sini atau akun instagram yang berisi tentang foto-foto kita boleh dimasukkan di sini ya oke oke itu teman-teman mana tadi ya terus ingat kontaknya itu masukin email saja ya alamat email saja karena dulu saya pernah masukin kontak handphone banyak yang whatsapp saya dan ada yang telpon orang mana sih kalau gak salah sukovindu orang sukovindu itu telpon saya pak mau gak jadi narasumber narasumber apa saya sempat kaget ini sistem manajemen mutu dan segala macam saya kan belum belajar lebih dalam ya tentang sistem manajemen mutu waktu itu ya waktu itu tapi setelah saya dapat kontak saling tukar whatsapp akhirnya saya juga saling komunikasi sekarang ya akhirnya kan ada di handphone saya kontak beliau jadi sering saling lihat story WA jadi ya saya sempat komunikasi sama beliau hanya saja waktu itu saya itu opsi terakhir ya saya opsi terakhir untuk jadi narasumber nah ini ini pengalaman teman-teman ya ini pengalaman jadi cukup email saja tapi kalaupun memang harus memasukkan apa nomor handphone itu juga gak masalah tapi pastikan nomor handphone tersebut memang benar-benar untuk keperluan link in karena kan di CV ya di CV itu juga ada nomor handphone kan ya nah itu juga penting untuk komunikasi ya nah ini masukin tentang kontak yang mudah dihubungi ya karena tidak semuanya HRD ataupun rekruter itu juga meng-email untuk tawaran undangan dan segala macam biasanya mereka juga Whatsapp Whatsapp terlebih dahulu untuk melakukan undangan ya saya melihat review saya melihat CV setelah di review dan segala macam ya oke nah fungsi connecting ini connecting ini adalah fungsinya adalah kalau saya itu selalu saya terima ya koneksi dari siapapun saya terima supaya saya juga itu tahu nih ada potensi apa yang bisa dikerjasamakan dengan orang tersebut makanya saya sering menerima koneksi dari orang lain baik itu dalam negeri maupun luar negeri saya terima aja ya karena tidak menutup kemungkinan saya juga ada peluang yang bisa saya tawarkan ke mereka ya ini-ini begitu pentingnya koneksi ya fitur job nah fitur job tadi itu sempat saya sampaikan di awal bagaimana kita ingin tahu peluang pekerjaan contohnya seperti ini saya coba buka lagi nah fitur job nah jaringan saya ini jaringan saya ini adalah orang-orang yang terkenalkan di sini dengan saya pekerjaan nah pekerjaan ini adalah fitur job nah ini kan ketika saya melakukan pencarian di bidang corporate marketing senior marketing atau general manager dan segala macam nah ini akan muncul terus banyak ya muncul terus di sini atau peluang jarak jauh contoh misal peluang jarak jauh ini pekerjaan-pekerjaan remote teman-teman ofisnya ada di Amerika Serikat kita ada di Indonesia kita bekerja di Indonesia nah ya kayak kayak yang disampaikan misalnya tadi konten kreator atau copywriter ya ya itu juga dilakukan dimana di Indonesia ya admin social media atau mungkin pantengin CCTV 24 jam atau jam-jam tertentu itu juga ada ya ya itu ada beberapa beberapa staff saya waktu itu saya kerja pak kerjanya apa manteng CCTV ha kok bisa iya kan saya pas cuti cuti hamil ya jadi kan gak gak ada pekerjaan apapun ya ngurus baby jadi akhirnya saya dapet peluang pekerjaan dari sini dari link in untuk pantengin CCTV CCTV pabrik orang kalau di luar negeri kan gak ada satpam ya beda di Indonesia jadi gak ada satpam tapi peluang untuk pantengin CCTV itu ada ya liatnya dari sini pekerjaan jarak jauh atau remote ya ini remote semuanya ngeceknya dimana di sini pekerjaan kerja gabungan itu hybrid peluang jarak jauh ya nah ini ini disini teman-teman halaman utama jaringan pekerjaan ya oke kembali lagi ke fitur job tadi yaitu pekerjaan dan segala macem nah kita kita taunya dari sini ya mungkin teman-teman pernah tahu kayak job street atau apa jobs DB atau apapun ya peluang-peluang pekerjaan semuanya itu kembali lagi ke sini karena langsung ketemu sama personnya siapa yang buka peluang pekerjaan ini contoh seperti Sosiola tadi lagi buka pekerjaan nih itu langsung terkoneksi dengan siapa yang membuka pekerjaan rekruternya ya nah ini ini yang yang menurut saya penting untuk dipelajari dan khususnya teman-teman yang memang belum terbiasa menggunakan teknologi nah ini nanti kalaupun mau personal message juga gak apa-apa untuk teknisnya tapi saya yakin di grup itu juga kita bisa belajar ya belajar lebih lanjut lagi terkait tentang link-in ini ya semenarik itu ya untuk karir ke depannya karena ini penting ya itu fitur job terus ada interview atau questionnaire kita itu berminat di bidang apa saja nah ini ada karir interest nah ini 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 mengikuti saja jadi ketika kita sudah daftar register dan segala macam itu ngikut ya oke notifikasi selanjut aja nah oke sebelum sesi teori ini saya sampaikan selesai sorry sorry teori-teori ini selesai nah saya rangkum saya coba rangkum tentang link-in ya ini bukan hanya sekedar social media suka-suka atau social media ikut-ikutan ya tapi link-in ini social media yang benar-benar untuk profil profesional kita jadi ketika kita mau apply ke perusahaan contoh misal kita mau masukkan CV kita CV link-in kita juga harus dimasukkan supaya apa itu berisi lebih lengkap kurikulum resume atau gelar-gelar lainnya nah ini juga muncul di link-in nah jadi kalau misal kita apply di perusahaan masukkan CV saja itu cukup ya mereka sudah tahu nih koneksi dengan siapa ya mungkin instagramnya kita private misalnya atau twitternya kita private tapi link-in ini gak private karena dia akan terkoneksi dengan siapapun ketika kita confirm koneksi ya nih jadi selain profil profesional koneksi kita itu bisa lebih luas lagi ketika kita menggunakan profil link-in lagi kita bisa berinteraksi dengan berbagai jenis orang berbagai jenis belahan dunia manapun ya menjaga hubungan ya menarik teman-teman saya ketemu dengan teman saya dari Danone ya namanya Pak Jeffrey waktu itu Pak Jeffrey itu masih staff dan sama seperti saya masih staff tapi dia masih bertahan sampai sekarang di Danone di Sari Usada Danone ya dan saya terkoneksi dengan beliau itu di sini ya di link-in nah ini ini kenapa kita tetap menjaga hubungan supaya kita tahu nih kenapa kok dia sampai bertahan sejauh ini di Danone kita bisa komunikasi melalui link-in ini saya dipertemukan lagi dengan Pak Jeffrey ini di link-in yang tadinya saya gak ingat nomor handphone-nya alamat email-nya sudah lama hilang karena saya pernah punya handphone handphone-nya jatuh di Pulau Sempu sana terus hilang semuanya kontak dan saya dipertemukan lagi di link-in ini ya ini menjalin komunikasi lagi banyak yang berubah di perusahaan lama sehingga saya saya tahu ya kenapa Pak Jeffrey itu konsisten berkarya di sana ya oke selain itu untuk mempermudah melamar pekerjaan nah ini pasti ya teman-teman ya untuk pekerjaan ataupun pulang bisnis dan lainnya oke ntar oke selain untuk kita ketemu langsung dengan rekruter perusahaan ya atau HRD perusahaan yang kita bisa dibuatin jadwal nih ibaratnya dibuatin jadwal sama si HRD dengan siapa nih usernya atau pemilik perusahaannya siapa nah ini ya dari link ini nih ya oke dari mana ya dari ketika mereka melihat profil keahlian kita ya ketika mereka sudah melihat profil keahlian kita mereka sudah langsung oh ini masuk kriteria nih ya sebenarnya link in ini gak bisa dipakein seperti CV ACT ya kalau gak salah automatic ya filter ya menggunakan aplikasi untuk men-screening CV-CV orang mana nih yang cocok yang cocok nah kalau link in ini gak bisa dilakukan filter seperti itu ya semakin banyak koneksi semakin aktif di di link in orang akan melihat ya karena dia akan muncul seperti ini nah dia akan muncul seperti ini contoh ya ya terpopuler nah ini kan terpopuler terpopuler terbaru kalau terbaru tapi tidak populer orang gak akan melihat kita nah kalau disini orang gak akan melihat nah oh oh ini ya ini populer nah jangan pernah munduk ini ini quote quote nah ini populer contoh seperti ini Ramayana nah Ramayana Ramayana langsung bagi mereka yang suka di retail industri ya punya pengalaman di retail industri boleh silahkan atau di manufaktur terakhir itu kalau gak salah Indochem 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 nah ini kan langsung ketemu HRGE nya langsung aja klik informasi kontak mereka sekarang pintar teman-teman gak seperti awal karena mereka gak mau di email gak mau di nah tapi kalau sudah terkoneksi itu langsung Indochem Indochem ini lagi rekrut besar-besaran ya beberapa bulan terakhir ini teman-teman boleh langsung email aja peluang-peluang yang sekiranya staff legal S1 hukum atau manajemen nah teman-teman bisa join disini ya meskipun pengalamannya kurang setahun pak join aja selama teman-teman itu memiliki potensi lain skill lain atau kealian lain ya oke ada lagi lihat kalian oke oke itu informasi juga didapatkan dari LinkedIn ya teman-teman ya contoh seperti ini kan informasi dari LinkedIn ya mungkin selama kalau kalau zaman saya dulu ya zaman saya dulu itu saya dari koran ya dari koran jadi ada pak kos saya itu punya koran saya lihat nih di kota-kota kecil-kecil saya lihat disitu nah saya lihat disitu saya apply disana dan dulu kan saya harus datang nitip ke posat dan segala macam sekarang sudah nggak ada momen-momen seperti itu ya kalaupun ada itu harus ya dibimbing lah ya supaya ada gambaran yang lebih lebih luas lagi ya oke kira-kira itu untuk pemaparan saya teman-teman ya mungkin kita bisa lanjut ke moderator untuk diskusi ya oke terima kasih moderator dipersilakan baik terima kasih Pak Dana dari paparan yang sudah disampaikan nih cukup menarik ya Pak ya ternyata LinkedIn ini sendiri banyak kesempatan-kesempatan atau opportunity yang baru nih Pak ya kalau sudah dibilang yang bisa kita dapatkan mungkin disini juga kalau saya lihat nih Pak dari LinkedIn sendiri itu istilahnya ada bisa flexing flexing nih flexing diri flexing diri atau lebih kerennya dibilang branding diri Pak ya branding diri branding diri bagaimana cara kita untuk memasarkan diri kita sendiri ya Pak betul secara menarik secara profesional mungkin bagi teman-teman yang ingin peningkatan karir atau lebih membuka diri untuk opportunity yang baru dan hal yang menarik nih Pak yang disampaikan tadi LinkedIn juga tidak hanya sebagai tempat mencari kerja Pak ya tapi tapi sebagai tempat untuk kita mendapatkan opportunity baru terus kerjasama-kerjasama yang nantinya mempunyai mempunyai ke kita baik ke kita maupun ke orang lain Pak mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan presen ya nyalakan kamera atau kalau misalnya ini yang malu-malu nih langsung aja chat di kolom boleh silahkan teman-teman tadi ada yang sudah sempat simulasi belum untuk buka akun LinkedIn-nya atau boleh silahkan atau saya dulu Pak mungkin Pak sebagai pemanas atau pemanas nih oh ya silahkan Pak mungkin ini bisa Pak gimana boleh itu ada peserta yang mau bertanya monggo silahkan halo malam Pak Danang selamat malam Pak apa kabar baik dari Kalimantan Timur sama Rinda oke halo sama Rinda enggak Pak silahkan ya tadi saya sudah mencoba untuk bikin apa namanya itu akun sudah saya add-kan juga oke terima kasih ini yang kayak sepengetahuan saya ya sepahaman saya itu kalau LinkedIn-nya kita itu berbicara seputar mencari pekerjaan gitu ya yang selama ini yang saya yang selama ini saya ketahui tapi tadi dari penjelasan-penjelasan itu tentu berubah mindset saya itu bukan untuk untuk mencari pekerjaan juga tapi betul kan disampaikan MC tadi itu untuk membranding kita membranding kita apa yang bisa kita tawarkan kepada orang lain sehingga orang lain akan tertarik untuk berkomunikasi dengan kita dengan dengan adanya komunikasi itu tentu akan memunculkan peluang-peluang yang mungkin selama ini tidak kita ketahui atau mungkin selama ini kita tidak sadari itu tadi pembahasan cukup ya cukup mengerti cuman kan perlu kami juga perlu belajar untuk melengkapi lagi mengisi-mengisi data-data datanya cukup banyak tadi itu betul yang harus kita isi kita isi apa yang kita sampaikan seperti itu dan sebagainya yang mau tak tanyakan terkait apa ini apakah itu memang semua orang bisa melihat akun-akun kita itu dan apakah dalam LinkedIn ini ada apa ini ini termasuk anggota yang aktif atau tidak kurang aktif dan sebagainya atau leveling leveling di situ atau bagaimana terus bagaimana agar kita itu bisa memunculkan apa namanya ya biar kita itu lebih lebih dikenal orang sebagai ini contoh saya sendiri lah memang saya kan apa namanya itu usaha ya saya pengusaha jadi sekup saya itu banyak di dunia maritim ya di perkapalan apakah saya itu bisa mencari ini mencari kawan-kawan yang di seputaran saya itu siapa-siapa terus link-link bisnis yang memang seputaran saya yang harus saya jalan-jalan itu siapa mungkin itu untuk menambah pengetahuan mungkin itu cukup terima kasih terima kasih Pak Wasiran saya langsung jawab atau ditampung dulu Mas Indra langsung dijawab boleh ya oke sangat menarik sangat menarik Pak Wasiran saya baru tahu kalau Pak Wasiran itu di bidang marine ya marine nah kembali lagi marine itu harus spesifik marine engineer atau marine cargo atau corporate corporate di bidang marine nah ini harus spesifik contoh misal di bidang saya kalau di bidang saya ini kan saya belajar lagi ibaratnya belajar lagi di bidang engineer engineer ya di bidang kayak petroleum atau mungkin di manufaktur ya plan new plan new plan atau di bidang smelter nah tapi kalau di bidang marine saya mau belajar lagi karena kemarin itu saya sempat survei ke meratus lain tapi saya surveinya itu baru ke scope office belum sampai lebih ke marine ya pertanyaan yang yang disampaikan ke saya tadi tentang siapa nih yang paling banyak atau siapa nih yang paling aktif ya yang paling penting adalah kita harus tahu jaringan kita itu siapa ya kita mungkin mau add orang atau kita di add orang ya kita harus tahu dulu profilnya kita itu harus selengkap apa sekomplit apa jangan sampai profil kita itu polosan ya kalau profil kita itu polosan saya yakin orang akan confirm permintaan pertemanan kita atau koneksi kita itu mereka juga takut ya jadi kita harus jelas dulu profil kita harus dibikin jelas dulu jadi setelah itu kita akan terkoneksi dengan banyak orang nah terserah kita mau nah ini saya coba screening sedikit ya inti inti global group oke marine service kayaknya saya bisa bekerja sama dengan Pak Wasiran ini ya dibilang marine service ya oke nah ini menurut saya ini kurang lengkap Pak Wasiran ya nanti kalau misal kita bisa coba cari disini ya contoh seperti marine service sorry sorry marine service marine service ya kita cari disini marine service marine service nah disini siapa saja yang bekerja di marine service orang-orang Indonesia ya atau perusahaan-perusahaan di bidang marine service nah ini semuanya terkoneksi ya terkoneksi nah contoh seperti marine service ini bisa meratus lines ya misalnya ya atau mungkin spill samudera pasifik intim line nah kita harus spesifik kita ke arah mananya atau general atau hanya di marine kargunya atau mungkin kita harus general dulu kita harus bikin spesifik terlebih dahulu sorry contoh seperti ini ya kita langsung aja di Ronnie Lim nah ini contoh CEO-nya Optic Marine Service nah kita boleh pakai ini ya kita tawarkan peluang-peluang kerjasama dengan siapapun dalam negeri maupun luar negeri pastikan itu in English karena kan kita mau ngambil pasarnya kita kan secara luas ya bukan hanya di dalam negeri saja nah kita ambil disini ya nah terus di perusahaan kita itu ada profil produk enggak atau mungkin profil tawaran jasanya enggak apa aja nah itu masukkan disini nah ini menurut saya kurang lengkap nah ini menurut saya kurang lengkap tapi yang penting bisa dikontak nah ini ini Optic Made in ini adalah oh enggak bisa dimasukin nah ini kalau enggak bisa dimasukin agak susah berarti enggak lengkap ya kita harus masukin ini cari yang lengkap Marine Service Marine Service ya ini lihat semuanya nah ini juga Loop Marine Service ini juga dari Kalimantan Tengah yang paling penting adalah kita itu mau menawarkan kerjasama seperti apa atau peluang seperti apa kalau misal saya ada orderan nih untuk bersihkan kapal ya misal ya saya ada orderan nih untuk bersihkan kapal nah kapal itu diproduksi oleh siapa yang menggunakan jasa kapal itu adalah siapa ya contoh misal kalau di Surabaya PT. Pal atau mungkin PT. Pal atau apa sih yang lainnya itu selain Dumas ya itu dia memproduksi kapal tapi meskipun ada service yang dia miliki itu lebih ke maintenance kapalnya ya ini berhubungan sama Merin tapi untuk mensupply solar mensupply produk-produk consumable ya makanan atau apapun ya itu ada supplier lain nah kita mau cari apanya dulu kalau misal kita mau cari solarnya ya berarti kita harus cari disini perusahaan yang di bidang solar industri nah kalau misal oke ya kalau misal hanya bidang kalau kita sebagai Merin Service sebagai perusahaan ya sebagai perusahaan kita harus jelas nah setelah selain itu produknya apa layanannya apa terus ingin tahu penawaran harga lebih detail ya kasih alamat email atau kasih alamat website misalnya nah ini kalau di bidang Merin Service yang pernah saya kerjasamakan itu seperti itu cari solar waktu itu saya gak jual solar saya ada database orang yang memang distribusi solar nah saya cari ini nih saya gak jual saya mempertemukan Pak ada permintaan nih solar langsung ya terkoneksi nah awalnya saya juga dari sini ya solar misalnya ya tuh Coca-Cola juga solar nah ini atau mungkin shell atau mungkin total nah ini kan macam-macam macam-macam ya macam-macam atau mungkin equipment yang lain misalnya ya seperti hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan dari si Merin Service ini nah itu yang pertama terus yang kedua yang kedua tentang siapa yang aktif siapa yang paling paling apa sering muncul nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal ini terbaru dan terpopuler nah terpopuler ini sering orang muncul komen komennya banyak dan dibagikan berkali-kali oleh orang nah ini kan bisa saya bagikan nah ini bagikan atau posting ke Bali nah itu itu populer nah karena berbual dengan apa oh geotech engineer oh ini menarik ini dimana ini Merdeka Cooper oke nanti nanti aja deh ya saya suka peluang-peluang pekerjaan seperti ini karena memang di tempat saya itu ada timnya jadi saya juga mempertemukan tim saya dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa dari tenaga ahli yang ada di tempat saya nah ini ini yang paling populer dibagikan berkali-kali meskipun sebenarnya kayak kayak quote-quote yang diambil dari tiktok terus dimasukkan ini ini juga menarik orang supaya datang di akunnya kita ya tapi jangan jadi baser ya tapi jangan jadi baser tapi tetap hal-hal yang sifatnya positif membangun ini sebenarnya ini kan sudah populer di beberapa waktu yang lalu tapi kan muncul lagi nah orang akhirnya berkomentar di sini orang berkomentar di sini nah orang melihat komentar kita dilihat sama orang oh orang ini positif ya jawabannya apa store manager area manager develop saya butuh orang nih untuk saya pekerjakan oh saya lihat oh Pak Bambang oh ternyata saya sudah terkoneksi sama beliau ya saya sudah terkoneksi ini kan profilnya profilnya nah ini 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 gambaran teman-teman ya ini gambaran ketika kita itu terjun di sosial media sosial media LinkedIn ini jadi bukan hanya sekedar kita mencari pekerjaan tapi kita juga terikat dengan peluang-peluang yang bisa membangun diri kita baik kita sebagai profesional ataupun kita sebagai business owner ya itu juga penting nah kembali lagi nanti mungkin Pak Wasiran boleh kita diskusi lebih lanjut gak apa-apa atau teman-teman yang lainnya boleh kita lebih lanjut diskusinya gak masalah ya oke kira-kira itu teman-teman ya Pak oke menarik ya untuk webinar kali ini tampaknya sederhana LinkedIn tapi bisa mencakup semua kebutuhan sangat menarik Pak ya mohon maaf sebelumnya karena kita bebasan waktu untuk sesi tanggung jawab mungkin bisa alihkan ke web group ya Pak untuk sharing session dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain terkait LinkedIn kita bisa diskusi bersama di grup dan ada yang menarik nih pastinya setelah semua di spill nih spill Pak kata-kata WGZ kalau sekarang ya spill-spill dan kit-kitnya untuk pengisian atau cara penguatan LinkedIn yang pasti bisa membuat kita lebih aware terhadap diri kita jangan mindre sih kalau saran saya Pak ya jangan mindre tentang pagania saat ini misalnya Pak saya cuma admin nih tapi gimana caranya kita untuk mengemas diri kita admin itu lebih bagus loh dan beda dengan yang lain gitu dan untuk mendapatkan asertifikat yang pastinya Pak kita penitia memberikan tugas kepada peserta untuk mendapatkannya teman-teman harus dan wajib membuat akun LinkedIn yang menarik pastinya secara profile foto dan isinya dan terhubung dengan minimal 5 orang 5 orang saya ulangi lagi membuat akun LinkedIn secara menarik dan sudah terhubung dengan 5 orang link LinkedIn nanti akan di-share dan diisi ke Google form yang akan diberikan panitia di web subgroup pastinya ya tugas ini akan kami berikan tengah waktu hingga selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 20 Waktu Indonesia Barat untuk penumpulan terakhir link-link in teman-teman sekalian baiklah mungkin bisa saya akhiri Pak ya boleh silahkan terima kasih sekali Pak Daneng untuk ilmunya terkait link-in semoga teman-teman kami bermanfaat dan bisa lebih baik lagi ini baik karir maupun opportunity-opportunity baru baik sekian dari saya Binderahum atau pamit saya kembalikan ke MC hadirin yang kami hormati acara yang keempat merupakan acara penutup kami berharap dengan adanya kegiatan pelatihan secara online pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi tantangan persayangan global dalam proses pelamaran pada dunia kerja serta menjadikan kita sebagai mahasiswa mahasiswi yang tangguh berkompeten dan berdaya sayang tinggi kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama pihak akademik seti pemuda atas ruang dan waktu yang diberikan sehingga atas kami berterima kasih yang pertama kepada pihak akademik seti pemuda atas ruang dan waktu yang diberikan sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik dan selanjutnya kepada semua pihak panitia yang terkait atas kerjasama dan jari lelah serta dukungan dana maupun moral sehingga acara ini dapat sukses terlaksana saya Agus Prasetyo selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak perkataan yang salah sikap maupun tingkah laku yang kurang berkenan atas perhatian dan kehadirannya saya ucapkan terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua salam umum swastiastu nama budaya dan salam kebajikan selamat malam selamat malam terima kasih semuanya ijin lupa ya selamat malam selamat malam selamat malam terima kasih semuanya